Informasi dari Sumedang, Pemirsa Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan tujuh tersangka kasus korupsi proses pembangunan pasar Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Dalam kasus tersebut negara merugi 1 miliar rupiah lebih. Kecamatan Negeri Sumedang mengatakan dalam kasus korupsi pembangunan pasar Wado, kerugian negara mencapai 1,1 miliar rupiah dari angkaran keseluruhan proses pembangunan pasar Wado, yaitu 6,3 miliar rupiah. Dalam tahap penyelidikan, Kejaksaan Negeri Sumedang sudah menetapkan dan menahan tujuh tersangka yang terancam hukuman penjara 20 tahun. Kejaksaan Negeri Sumedang tengah melanjutkan penyelidikan terkait kasus korupsi pasar Wado, karena kemungkinan besar akan ada tersangka lain dengan dugaan tindak pidana korupsi. Total tersangka dari kasus pasar Wado, ada tujuh, lima sudah ikrah, sudah diputus, dan Alhamdulillah terbukti. Yang dua masih tahap penyelidikan, dan tidak lama lagi insya Allah akan segera dilimpahkan. Dalam proses pembangunan pasar Wado, terdapat tindak pidana korupsi dengan tujuh tersangka, diantaranya pejabat Pemkap Sumedang dan sejumlah kontraktor dari anggaran sejumlah 6,3 miliar rupiah, dengan kerugian negara mencapai 1,1 miliar rupiah.